Intro Hey hello, balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan tentang Fang Yuan yang akhirnya berhasil menyempurnakan token pemilik satu sisi. Tentu semua itu berkat bimbingan dari Mo Yao. Lalu apa gunanya sebenarnya token pemilik satu sisi itu? Token ini memiliki otoritas khusus bahwa pemiliknya bisa menguasai satu lantai dari gedung 88 yang. Pemilik bisa memanipulasi, bahkan merubah struktur lantai itu hanya dengan menggunakan token ini. Secara umum, token pemilik itu dapat diupgrade ketika pemilik token itu bisa melewati babak final dari sebuah lantai. Namun sayangnya, setiap ruangan di dalam sebuah lantai itu makin lama akan makin sulit. Ya, seperti ada levelingnya. Jadi, seringkali orang akan melewati lantai sebelumnya walaupun belum menyelesaikan ruangan terakhir di lantai tersebut. Lagi pula, memang para master Gu itu bisa pergi ke lantai berikutnya, selama lantai berikutnya sudah terbentuk. Pada titik ini, Heli Wolan sendiri belum pernah sampai melewati babak final. Karena itu, token pemilik-miliknya itu masih polosan dan dia belum memegang otoritas penuh dari sebuah lantai. Sementara itu, rupanya ada Hex juga yang ditemukan oleh Mo Yao. Hex ini bisa digunakan untuk mengupgrade token pemilik tanpa harus melewati babak terakhir dari sebuah lantai. Hex itu kemudian diajarkan pada Fang Yuan. Hexnya adalah dengan memperbaiki celah yang ada di tanah terberkati istana kekaisaran melalui ruang kendali. Nah, itulah yang kita bahas pada bagian awal di part sebelumnya. Lalu ada diskusi yang menarik setelah video yang terbaru kemarin di-upload. Dikatakan bahwa Mahong Yun ini ceroboh dan bego. Ya, memang harus kita akui dari kemunculan pertama Fei Chai. Dia itu memang sangat ceroboh dan bego. Dia bahkan tidak bisa mengetahui arah. Tungguh melawan kodret seorang laki-laki. Namun, di sisi lain, untuk melengkapi kekurangannya, Fei Chai itu sangat-sangat beruntung. Karena itu dia kemudian ditemukan oleh Ma Ying Jie dan kemudian diangkat sebagai pelayan pribadi. Nah, cerita setelah itu kita sudah tahu ya kalau kita udah ngikutin dari part-part sebelumnya. Tapi secara umum, memang seperti itulah cara kerja dunia. Tidak ada orang yang sempurna. Saat ada kelebihan, maka di sisi lain pasti ada kekurangannya. Lalu, bagian yang paling menarik menurut Ane, itu sebenarnya bahwa di dalam cerita Fang Yuan itu adalah vilainya. Vilain yang ngerusak alur cerita dari beberapa MC. Andai kata Fang Yuan itu tidak ikut campur dalam alur cerita mereka, seharusnya mereka lah yang menjadi MC dalam cerita mereka masing-masing. Mari tarik contoh. Seperti Sang Shinji, dia seharusnya adalah MC di dalam ceritanya sendiri. Di mana, dia itu berjuang dari seorang anak selir yang terbuang, lalu melakukan perjalanan ke klan Sang. Kemudian, dia berakhir menjadi pemimpin klan Sang setelah melakukan banyak perjuangan. Perjalanannya dari seorang manusia vana sampai menjadi pemimpin dari klan Sang yang merupakan salah satu klan besar di perbatasan selatan. Itu kalau dibuat cerita, MC-nya adalah Sang Shinji. Lalu kemudian yang kedua misalnya Feng Jinghuang, yang mana seharusnya dia itu jenius sejak lahir. Dan dia juga kemudian harusnya menjadi pemilik dari tanah terberkati di gunung Danghun. Feng Jinghuang juga seharusnya menjadi salah satu karakter yang kuat dan besar di benua tengah. Tapi apa yang terjadi? Dalam perkembangannya, rupanya Fang Yuan mengambil gunung Danghun dari tangan Feng Jinghuang. Dan yang terakhir adalah Mah Hong Yun sendiri. Seorang tuan muda dari klan yang hancur kemudian dijadikan seorang budak. Dia bertemu dengan berbagai macam perempuan yang kemudian membawanya pada kesuksesan. Bahkan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Mah Hong Yun itu akan menjadi pemilik dari istana kekaisaran. Dan bahkan dia juga bertemu dengan kesadaran dari The Great Sun. Semua punya alur ceritanya masing-masing. Dan tentu itu tadi masih belum disebut semua untuk MC yang digagalkan oleh si Fang Yuan ini. Tapi intinya, Fang Yuan itu datang sebagai vilain dan kemudian merusak alur cerita dari setiap MC itu. Kalau kemarin ada yang minta spoiler untuk Vilain of Destiny, rasa-rasanya komik ini malah jauh lebih kompleks dengan cerita yang malah lebih sulit untuk ditebak. Ya, ini bagian menarik dari komik Master of Goo atau Refrain Insanity ini. Ya, memang cerita ini sangat sulit ditebak. Sama seperti cerita di part kali ini. Mari kita sambung ceritanya di part 120. Sementara itu di gedung 88 yang tepatnya di ruang kendali pusat. Ini, Fang Yuan sedang menggunakan gerakan pembunuh transformasi tinta. Sama seperti sebelumnya, Fang Yuan menggunakan ratusan goo lalu kemudian mengaktifkannya secara bersamaan. Kemudian semua goo itu berubah menjadi asap dan mulai turunlah hujan tinta di atas miniatur tanah terberkati itu. Persis sama seperti sebelumnya, Fang Yuan juga kembali memperbaiki kerusakan yang ada pada gedung 88 yang. Lalu setelah selesai, akhirnya token milik Fang Yuan pun muncul. Token pemilik yang sebelumnya adalah token pemilik satu sisi, kini sudah berubah menjadi token pemilik lima sisi. Aneh. Bukannya sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu beralibi pada Mo Yao bahwa batu esensi abadinya hanya tersisa satu. Lantas kenapa kok sekarang Fang Yuan bisa menyempurnakan lagi, bahkan sampai menjadi token pemilik lima sisi. Tenang, semua ada penjelasannya. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Setelah Fang Yuan mendapatkan token pemilik satu sisi, dia langsung memutuskan untuk mengambil lantai ketujuh sebagai lantai yang ingin ia kendalikan. Karena dia tahu, ada hadiah yang harus dia ambil di lantai itu. Setelah memilih lantai ketujuh, Fang Yuan menjadi pemilik lantai itu. Dan dia tahu akan semua yang terjadi di sana. Bahkan perjuangan Pan Ping, Chang Biao, Ma Ying Jie, dan yang lain ketika menghadapi ruang 89. Fang Yuan terus mengamati pergerakan mereka. Sampai, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan ruang 89. Lalu, sesaat sebelum pembagian hadiah dimulai, Fang Yuan diam-diam mengambil hadiah sesungguhnya dari ruang 89. Jadi sebenarnya, hadiah di ruang 89 itu adalah 5 buah batu esensi abadi. Tapi, Fang Yuan kemudian menukarnya dengan gu jendela timur dan juga beberapa gu yang lain. Ini juga alasan kenapa Pan Ping, Chang Biao, dan Ma Ying Jie mendapatkan gu jendela timur yang isinya adalah gerakan mematikan dari Raja Zombie Berlengan 6. Sebelumnya, aneh katakan bahwa ada kemiripan antara gerakan mematikan yang mereka dapatkan dan juga yang dimiliki oleh Fang Yuan. Bahkan sesungguhnya, hal yang membuat aneh curiga pertama kali itu adalah gu jendela timur. Yang mana gu jendela timur itu sebenarnya tidak bisa didapatkan dengan mudah. Dan itu merujuk pada Fang Yuan. Lalu di part sebelumnya, aneh mengatakan, apakah ini memang sebuah kebetulan? Tentu tidak. Semua itu adalah pengaturan dari Fang Yuan. Di mana dia memang dengan sengaja memodifikasi gerakan mematikan Raja Zombie Surgawi Berlengan 6. Yang mana kemudian menjadi bentuk tidak sempurnanya, yaitu Raja Zombie Berlengan 6. Fang Yuan dengan sengaja melakukan ini dengan tujuan, supaya orang-orang ini menjadi kelinci percobaannya. Memang segila itulah pikiran dari Fang Yuan. Dia benar-benar licik dan punya seribu akal. Dan begitulah cara Fang Yuan untuk mendapatkan batu esensi abadi. Lalu kembali ke timeline sekarang, Fang Yuan setelah menyempurnakan token pemilik 5 sisi, dia kini kembali melakukan kultivasi dan juga beberapa hal yang lainnya. Tidak terasa setengah bulan pun berlalu dengan damai. Fang Yuan berkata pada Mo Yao, apakah ini sudah saatnya untuk menangkap ikan? Mo Yao pun sepakat bahwa inilah waktunya. Sementara itu, di sisi yang lain, di lantai ketujuh. Kini, Fang Biao dan Pan Ping keduanya tampak menyusuri sebuah lorong putih dengan tembok di sebelah kanan dan kirinya. Pan Ping berteriak, Sudah tujuh hari kita di sini. Bahkan jika tempat ini memiliki perputaran waktu yang lebih cepat, namun seharusnya kita sudah menempuh ribuan mil. Lantas mengapa kita masih belum melihat apapun selain dinding? Fang Biao pun mengangguk. Dia juga merasakan apa yang dikatakan oleh Pan Ping. Sesungguhnya dia sendiri itu cukup frustasi, karena dia tidak memiliki opsi lain. Dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa menggali tanah, atau apapun itu. Ini hanya ada tanah kosong tak bertuan. Bahkan mereka pun belum pernah bertemu monster sampai titik ini. Memikirkan semua itu, kini wajah mereka pun menjadi kusut. Lalu, tiba-tiba, lolongan serigala terdengar dari segala arah. Mendengar itu, wajah Pan Ping dan Fang Biao menjadi semakin kusam. Bagaimanapun, setelah tujuh hari berjalan, mereka sudah menghabiskan banyak primeval essence. Dan kini, hanya tersisa kurang lebih 30% saja di dalam aperture mereka. Sialan, kita harus bisa bertahan. Sepertinya, ruangan ini memang ingin menguji ketahanan kita. Kita sudah sampai sejauh ini. Artinya, hadiah yang menanti kita juga pasti luar biasa. Kata Chang Biao, yang mencoba membangun motivasi positif. Pan Ping pun kini menggigit bibirnya. Dia tampak setuju dengan Chang Biao. Padahal, di sisi lain yang tidak mereka ketahui. Kini, Fang Yuan tampak mengamati mereka berdua dan mengatur para serigala itu untuk menyerang mereka. Dengan cerita, pertarungan pun tidak terhindarkan. Dan dalam sekejap, puluhan serigala itu telah tumbang. Namun, mereka terus berdatangan seolah jumlahnya tidak akan berkurang. Tialan, kita tidak bisa menang. Ayo mundur dulu. Kata Chang Biao setelah melakukan penilaian. Aku setuju. Kita tidak akan selamat jika ini diteruskan. Ayo mundur. Kata Pan Ping. Keduanya, kini sudah memegang token tamu. Ini adalah token yang punya banyak kegunaan. Dimana mereka itu bisa keluar dari bahaya dan langsung kembali ke istana suci. Lalu, mereka segera mengalirkan primeval essence pada token itu. Namun sayang, tidak ada yang terjadi. Mereka mulai panik. Mereka mulai berpikir bahwa pasti ada yang salah dalam prosedur yang mereka lakukan. Sekali lagi, mereka mencoba. Tapi sungguh, mereka tidak bisa pergi. Entah bagaimana, token itu sama sekali tidak berfungsi. Padahal, di sisi yang lain, ini adalah bentuk pembatasan yang diberikan oleh Fang Yuan. Bahwa di lantai ketujuh, token tamu tidak akan bisa digunakan. Nah, ini tuh sama seperti token yang ada di Gunung Sanca. Waktu itu kan juga diceritakan bahwa mereka punya token yang bisa digunakan untuk keluar dari Gunung Sanca. Tapi karena pembatasan dari roh tanah, akhirnya mereka tidak bisa keluar. Nah, sama seperti itulah proses yang terjadi. Akhirnya, kini mereka berdua sadar bahwa token mereka tidak berguna. Sekarang semua akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Apakah mereka akan pasrah atau malah melawan? Chang Piao kembali memberi motivasi. Kita akan lawan mereka. Jika memang ini adalah ujian, maka kita harus menyelesaikannya. Panping pun setuju. Lalu, mereka mulai melawan para serigala itu. Di hadapan ahli beringkat empat tahap puncak, para serigala itu tentu bukanlah apa-apa. Lagi pula, setidaknya yang bisa melawan kedua orang ini adalah Raja Seribu Binatang atau malah Kaisar Binatang. Tapi, kali ini serigala yang datang itu adalah serigala biasa. Meskipun, jumlahnya tidak sedikit. Setiap kali Panping dan Chang Piao menghabisi para serigala yang ada di depannya, dari belakang langsung muncul lagi kawanan serigala yang baru. Semakin lama, semua menjadi semakin sulit. Jumlah mereka terus bertambah. Dan bahkan, para Raja Seratus Binatang, seribu binatang dan puluhan ribu binatang pun ikut bermunculan. Pan Ping dan Chang Biao kini makin terdesak. Alhasil, mereka terpaksa menggunakan gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan enam. Tapi, lagi dan lagi, sekeras apapun mereka berusaha, para serigala terus bermunculan di setiap lorong. Mereka kini semakin terdesak. Sampai akhirnya, remeval mereka tinggal sedikit. Mereka sekali lagi secara bergantian menggunakan gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan enam. Ini adalah harapan terakhir mereka. Itulah yang mereka pikirkan. Tapi sayang, tidak demikian. Kini, primeval essence mereka memang habis, namun tiba-tiba muncul setumpuk primeval stone di dekat mereka. Keduanya yang sebelumnya pasrah tiba-tiba bersorak kegirangan. Karena dengan semua primeval stone ini, mereka bisa memulihkan primeval essence mereka. Sedangkan, untuk memulihkan tenaga, mereka bisa makan dari daging serigala dan minum dari darahnya. Mereka kini mulai bergantian mengisi primeval essence mereka dan mulai bertarung lagi. Secara umum, primeval stone itu seharusnya cukup untuk mereka bertahan selama dua atau malah tiga minggu ke depan. Mereka sungguh ingin memanfaatkan ini dengan baik. Karena itu, mereka kini melawan para serigala itu hanya dengan gerakan sederhana. Tapi tentu, Pang Yuan tidak akan membiarkan itu. Dia terus mendesak keduanya. Sampai akhirnya, mau tidak mau mereka harus menggunakan gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan enam. Kita harus ingat bahwa tujuan Pang Yuan adalah melakukan percobaan. Dan kedua orang ini adalah subjek uji cobanya. Maka subjek uji coba harus melakukan apa yang diinginkan oleh sang penguji. Pang Yuan ingin melihat efektivitas dari gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan enam. Jadi, Pang Yuan terus menciptakan kondisi supaya keduanya terus-terusan menggunakan gerakan pembunuh ini. Pada akhirnya, setelah tiga hari penuh, mereka terus-terusan menggunakan gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan enam. Sementara itu, Fang Yuan masih terus mengamati mereka dengan senyuman iblis. Lagi pula, seharusnya dua orang ini sudah bisa keluar dari labirin ini. Tapi, karena Fang Yuan memegang kuasa atas lantai itu, maka tidak sulit bagi Fang Yuan untuk menghilangkan pintu keluarnya. Dan yang paling ekstrim adalah primeval stone yang Fang Yuan siapkan. Semua itu memang sengaja diberikan, agar mereka berdua bisa terus mengisi primeval essence mereka. Lalu, mereka kembali dipaksa menggunakan gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan enam. Eksperimen ini berjalan sesuai dengan keinginan Fang Yuan. Lalu, dari sini Fang Yuan juga menyadari bahwa setiap kali kedua orang ini berubah, maka tubuh mereka perlahan akan mulai berubah menyerupai zombie. Mari kita sebut perubahan ini sebagai zombifikasi. Sayangnya, Fang Yuan terus memberi mereka tekanan, sehingga baik Pan Ping ataupun Chang Biao tidak menyadari perubahan pada tubuh mereka. Sampai pada akhirnya, semua sudah terlambat. Pertarungan terus berlanjut. Sampai di hari kelima, akhirnya Pan Ping tidak bisa menahan efek zombifikasi pada tubuhnya. Tubuh dari Pan Ping kini sudah berubah menjadi zombie seutuhnya, dan akhirnya dia pun meregang nyawa. Sedangkan, Chang Biao pun mengalami hal yang serupa. Dia mati satu hari kemudian. kejalannya pun sama seperti yang dialami oleh Pan Ping. Dalam kematian mereka berdua, keduanya masih terus menyimpan dendam pada Fang Yuan. Sayangnya, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membalaskan dendam mereka. Dengan kematian kedua orang ini, maka aliansi pembunuh serigala pun akhirnya hancur. Ini, Fang Yuan tampak menyeringai. dia sudah mendapatkan hasil dari eksperimen yang ia inginkan. Berdasarkan pengamatannya, hasil ini sudah sangat baik. Meskipun keduanya akhirnya mati, tapi Fang Yuan menemukan bahwa keduanya mati karena akumulasi dari energi zombie di dalam tubuh mereka. Lalu, waktu untuk mengakumulasikan semua itu pun tidaklah sebentar. Artinya, selama dia menggunakan teknik ini pada batasan tertentu, maka teknik ini tidak akan terlalu berdampak pada tubuhnya. Selain itu, Fang Yuan juga menemukan beberapa hal menarik, yang mana semua itu bisa digunakan untuk meningkatkan performa dari resep penyempurnaan ini. Setelah itu, Fang Yuan kemudian muncul di samping kedua mayat orang itu. Lalu, Fang Yuan mengambil guorm yang ada di dalam aperture mereka. semua gu itu kini dalam kondisi sehat, karena memang pemiliknya baru saja mati. Selain itu, pemiliknya juga tidak tahu bahwa semua ini adalah pengaturan dari Fang Yuan, jadi keduanya tidak menghancurkan gu di dalam tubuh mereka. Salah satu alasan mereka melakukan itu, yaitu supaya mereka bisa meninggalkan jejak di dunia ini. setelah beberapa hari berlalu, Fang Yuan kembali ke ruang kendali pusat. Dia kini tampak memejamkan mata dan bermeditasi. Selama beberapa hari ini, Fang Yuan telah membeli banyak sekali informasi tentang gu dari jalur kebijaksanaan. Fang Yuan kini semakin giat mempelajarinya, karena dia sadar bahwa Mo Yao itu adalah ancaman. Karena itu bagaimanapun caranya, Fang Yuan harus menyingkirkan Mo Yao dari benaknya. Tayangnya, meskipun jalur kebijaksanaan itu tidak sebesar jalur kekuatan ataupun yang lain, namun jalur kebijaksanaan itu selalu eksis dari awal ditemukan. Dengan jumlah yang stabil, itu menyebabkan jalur kebijaksanaan memiliki informasi dalam ukuran yang besar. Maka untuk mempelajarinya, Fang Yuan membutuhkan waktu yang cukup lama. Fang Yuan juga tahu bahwa jika dia ingin menyingkirkan Mo Yao, dia harus menyiapkan kartu as untuk dirinya sendiri, lalu dia juga harus memahami esensi utama dari Mo Yao. Dengan begitu, barulah dia bisa mengusir Mo Yao dari benaknya. Namun, sayangnya ini bukanlah sesuatu yang mudah. Benar kata pepatah, kenali dirimu sebelum mengenali musuhmu, maka kau akan lolos dari seratus pertempuran. Kemudian, saat Fang Yuan tengah memikirkan semua itu, Mo Yao kembali muncul dalam benaknya dan dia berseru. Selesai! Gerakan gerakan mematikan Raja Zombie Surgawi berlengan enam kali ini benar-benar sempurna. Meski begitu, kini Mo Yao terlihat kelelahan. Melihat ekspresi dari Mo Yao, Fang Yuan memiliki kebahagiaan tersembunyi. Berkat Mo Yao, dia kini mendapatkan gerakan mematikan dengan versi yang jauh lebih sempurna. Dan setelah semua itu, pikiran Mo Yao pun kini terlihat semakin melemah. Tentu, ini juga nantinya akan menjadi kesempatan untuk Fang Yuan dalam menyingkirkan Mo Yao. Sekarang, Fang Yuan kemudian melihat gerakan mematikan yang sudah disempurnakan oleh Mo Yao. Di sana Fang Yuan melihat bahwa Mo Yao telah mengurangi banyak sekali Guom. Selain itu, Mo Yao juga terus menjaga inti Gu agar tidak berubah. Lalu, tentu, ketika mengurangi banyak Guom, maka akan terjadi ketidak seimbangan. Sehingga Mo Yao kemudian menambahkan beberapa Gu baru untuk mengisi kekosongan ikatan dari Gu yang dibuang. Melihat pengaturan ini, Fang Yuan tidak bisa berhenti Mo Yao dalam hatinya. Apa yang dibuat Mo Yao ini adalah versi yang jauh lebih sempurna dari gerakan mematikan Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Susunannya jauh lebih stabil meskipun jumlah Gu yang digunakan lebih sedikit. Setelah itu, Mo Yao kemudian menjelaskan, ini semua berkat gu niat milik Pan Ping dan Chang Biao. Berkat itu, aku bisa menyempurnakan Gu ini hingga mendekati 100% sempurna. Sekarang, jika kau menggunakan teknik ini, batasannya akan menjadi semakin besar. Kau bisa menggunakannya tanpa efek samping dalam 30 menit. Bahkan, jika kau menggunakannya berulang kalipun, selama tidak lebih dari 30 menit, maka kau tidak akan terkena efek dari zombifikasi. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Dia tahu kebenaran dari kata-kata Mo Yao. Fang Yuan juga sadar, bahwa gerakan mematikan ini sungguh sudah disempurnakan hingga batas yang tertinggi di alam vana. Jika Fang Yuan ingin meningkatkan Gu ini lagi, maka dia harus mengganti inti Gu dengan menggunakan Gu Immortal. Tapi, jika Fang Yuan melakukan itu, maka ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Karena memang, karakteristik dari ikatan antar Gu-nya pun pasti akan berbeda. Setelah itu, mereka pun mulai berdiskusi. Ini semua karena Mo Yao sendiri merasa senang. Dia berhasil menyempurnakan gerakan mematikan ini hingga potensi tertingginya. Jadi, Mo Yao kini mau berdiskusi dengan Fang Yuan dan mendengarkan masukan dan sarannya. Fang Yuan sendiri kini menyatakan niatnya bahwa dia masih ingin melanjutkan penyempurnaan dari Gu ini. Dia memiliki pandangan kedepan yang luas dan itu membuat Mo Yao kagum. Serta, kini pandangan Mo Yao terhadap Fang Yuan pun mulai berubah. Tentu, perubahan pandangan ini menuju ke arah yang lebih positif. Memikirkan semua itu, Mo Yao kemudian memberikan sebuah syarat pada Fang Yuan. Bahwa jika Fang Yuan ingin melanjutkan penyempurnaan dari gerakan mematikan ini, maka Mo Yao membutuhkan subjek eksperimen yang baru. Setidaknya, subjek itu haruslah ahli peringkat lima dari jalur kekuatan. Dengan begitu, Mo Yao bisa melakukan penyesuaiannya lagi. Namun sayang, mencari Master Gu peringkat lima di jalur kekuatan di dataran utara ini memang cukup merepotkan. Maka, Fang Yuan akan memikirkan masalah ini di kemudian hari. Dan singkat cerita, semua itu mengakhiri perbincangan mereka. Lalu, waktu terus berputar dan kini tiga hari berlalu dengan cepat. Di ruang kendali pusat, Fang Yuan kembali menyempurnakan token pemilik yang ia miliki. Dan kini, token pemilik itu sudah diupgrade lagi menjadi token pemilik enam sisi. Dengan ini, maka Fang Yuan bisa mengendalikan enam lantai sekaligus. Namun anehnya, ekspresi Fang Yuan saat ini tampak rumit. Dia terlihat senang sekaligus sedih di saat yang bersamaan. Fang Yuan senang karena dia sudah semakin dekat dengan token pemilik 10 sisi. Artinya, dia nantinya bisa mendapatkan warisan asli dari The Great Sun. Tapi, dia juga sedih karena sudah menghabiskan hampir semua sumber daya yang ia miliki. Bahkan, di toko kuning, ia sudah menjual resep sisa berulang kali. Sehingga kini, harga jualnya sudah tidak ada lagi alias sudah tidak bernilai lagi. Oleh karena itu, pada akhirnya Fang Yuan sampai harus menjual sumber daya yang lain seperti rockman, kelompok serigala, guwom, manusia berbulu dan juga beberapa ikan gelembung udara hanya untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Nah, sementara itu sesungguhnya masalah Fang Yuan ini dapat langsung teratasi ketika Fang Yuan mengambil hadiah di ruang harta karun yang ada di dalam gedung 88 Yang. Tapi, dia tidak mau melakukannya. Alasannya cukup sederhana bahwa dia itu ingin menghindari kecurigaan dari Heiluolan karena sampai saat ini Heiluolan belum tahu kalau ada lebih dari satu token pemilik yang sedang aktif. Fang Yuan sendiri berencana baru akan mengambil semua hadiah itu di saat-saat terakhir ketika tanah terberkati ini akan ditutup. setelah itu kini Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Dia kemudian melihat kondisi setiap lantai dan kemudian menemukan Heiluolan yang ada di lantai lima di ruangan terakhir. Sebelumnya meski sudah ada tujuh lantai yang terbuka namun Heiluolan belum pernah menaklukkan ruangan terakhir dari setiap lantai. Baru di lantai lima ini dia ingin menantangnya dan mengumpulkan banyak informasi. Di ruangan terakhir ini Heiluolan kini bersama dengan anggota timnya bertarung dengan ganas melawan jiwa beruang terbang. Pertarungan itu berlangsung untuk waktu yang lama. Tapi sayang tidak ada celah untuk memenangkan pertarungan ini. Akhirnya atas masukan dari Sun Sihan Heiluolan pun memberi perintah untuk mundur. Memang pada mulanya pertarungan kali ini itu tujuannya hanya untuk melihat kekuatan dari jiwa beruang terbang lalu kemudian kembali dan menyusun rencana untuk melakukan penaklukan. Lalu setelah mendengar pengumuman dari Heiluolan semua pasukan kini tampak bersyukur karena sesungguhnya sejak awal mereka itu sudah ketakutan dan ingin melarikan diri. tapi bicara tentang melarikan diri mengapa mereka masih belum melarikan diri juga alasannya cukup satu bahwa mereka jauh lebih takut pada sikap tiran dari Heiluolan. Itulah yang membuat mereka pada akhirnya bertahan di situ. Sekarang setelah Heiluolan memberikan perintah untuk mundur mereka pun menjadi gembira dan kemudian meninggalkan ruangan itu. tapi memang meski mereka mundur saat ini mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Tidaknya mereka sudah mendapatkan informasi yang berguna untuk penyerangan berikutnya. Melihat hal ini Pang Yuan kemudian memutuskan untuk segera keluar dari gedung 88 yang dan kemudian kembali ke istana suci. Dan benar saja malam hari itu sesuai dengan perintah Heiluolan semua ahli dikumpulkan di aula utama. Termasuk disana ada Tai Bai Yun Seng Pang Yuan Bao Jiliu serta para ahli yang menonjol lainnya. Tujuan dalam pertemuan ini adalah untuk membahas rencana penaklukan ruangan terakhir di lantai lima. Tapi dari semua undangan yang diberikan ada dua orang yang tidak datang. Mereka adalah Chang Biao dan Pan Ping. Tentu kita tahu alasannya. lebih-lebih Pan Ping itu adalah tangan kanan dari Heli Wolan. Jadi ketidakhadirannya itu jelas membuat Heli Wolan mencari keberadaannya. Dengan sedikit marah Heli Wolan bertanya pada semua orang. Lalu kemudian salah seorang pelayan mengatakan kalau keduanya kini masih pergi menantang lantai tujuh berdua. Sebelumnya ada kelompok yang diutus untuk memanggil mereka tapi kelompok itu masih belum menemukan keduanya. Mendengar itu Heli Wolan masih tampak kesal tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Karena itu singkat cerita rapat pun akhirnya dimulai. Pada pertemuan ini Heli Wolan kemudian langsung fokus pada Fang Yuan. Dia berkata Saudara Sangjin pada penyerangan ini aku sepertinya akan merepotkanmu. Tapi jika nanti kita berhasil menaklukkan ruangan ini aku akan memberimu 50% dari hadiah yang kita peroleh. Heli Wolan tahu benar bahwa kekuatan dari Fang Yuan itu sangat diperlukan untuk menaklukkan lantai ini. Karena itu dia bahkan tidak segan untuk menawarkan hadiah yang sangat besar. Oleh karena hadiah itu Fang Yuan pun akhirnya setuju tanpa penolakan. Lalu kemudian mereka melanjutkan acara ini dengan mendiskusikan rencana penyerangan hingga larut malam. Dan keesokan harinya mereka pun akhirnya berangkat ke lantai lima. Saat ini kekuatan yang berkumpul di sana adalah kekuatan penuh dari semua ahli yang ada di tanah terberkati Istana kekaisaran. Mereka semua kini ada di tengah pegunungan tandus dengan angin puyuh yang berasal dari mana-mana. Suasananya cukup ekstrim, bahkan sulit membayangkan kalau ada binatang yang mampu bertahan di tempat itu. Tidak lama setelah mereka menginjakkan kaki di tempat itu, jiwa beruang terbang kini mulai menunjukkan dirinya. Dia mengaum dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Heluolan menoleh ke arah Fangyuan dan berkata, Saudara Sangyin, kuserahkan ini padamu. Berdasarkan rencana, serangan pertama ini akan dilakukan oleh para mastergu dari jalur perbudakan yang mana itu nanti akan dibagi beberapa tahap. Tujuannya jelas adalah untuk melemahkan jiwa beruang terbang itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Heluolan, Fangyuan pun kini maju dan memimpin seluruh pasukan serigala miliknya. Dia kini mulai bertarung dengan jiwa beruang terbang itu. Sekitar 400 ribu serigala kini menyerang jiwa beruang terbang. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit dan jiwa beruang terbang mengalami banyak kerugian. Namun 15 menit berlalu, berdasarkan kesepakatan, kali ini Fangyuan akan mundur dan bertukar dengan para mastergu dari jalur perbudakan yang lain. Karena itu, kini Tang Miao Ming dan Hei Giseng maju dan bersiap untuk bertarung. Kalau Tang Miao Ming tampaknya tidaklah asing untuk kita, dia ini adalah seorang mastergu di jalur perbudakan yang berasal dari klan Tang, di mana dia itu mengendalikan kawanan rubah. Sedangkan Hei Giseng itu adalah ahli perbudakan dari klan Hei, yang mana dia itu spesialis mengendalikan kawanan elang. Sekarang, Tang Miao Ming dan Hei Giseng menggantikan Fangyuan dan menyerang jiwa beruang terbang. Namun sayang, kemampuan dari jiwa beruang terbang jauh di atas kedua orang ini. Bahkan kini jiwa beruang terbang juga menggunakan beberapa gu peringkat lima secara bergantian. Meski Tang Miao Ming dan Hei Giseng telah menjenakkan begitu banyak binatang di bawah kaki mereka, kini mereka harus menelan pil pahit saat menerima serangan dari jiwa beruang terbang. Di sisi lain, seorang master gu kini mendatangi Heil Wulan. Dia melaporkan bahwa mereka telah menemukan salah satu gu peringkat lima yang ada di tubuh jiwa beruang terbang. Namun, itu bukan lagu satu-satunya dan yang lainnya belum ditemukan. Karena itu, Heil Wulan meminta mereka untuk mencari yang lain terlebih dahulu. Kini, dalam kebedihan, Tang Miao Ming dan Hei Kiseng masih terus mencoba melawan jiwa beruang terbang. Sementara itu, melihat kebedihan dari saudaranya, Hei Xiu Yi kini memberanikan diri dan berkata pada Fang Yuan, Tuan Raja Serigala, semua orang sudah berjuang mati-matian. Bukankah ini waktu yang tepat bagimu untuk ikut berjuang mati-matian? Tidak ada gunanya jika Anda hanya mengawasi semua ini dari kejauhan. Sebelumnya, Hei Xiu Yi ini pernah muncul kalau misalnya kita ingat. Dia ini adalah komandan pasukan Panji Hitam. Dan dulu saat perang melawan klan Dong, dia dipercaya untuk melindungi Fang Yuan. Sayangnya, orang ini dulu malah mencoba mengkhianati Fang Yuan. Maka wajar kalau Fang Yuan juga memendam kekesalan pada orang ini. Terlebih, sekarang setelah mendengar apa yang diucapkannya, Fang Yuan menjadi sangat marah. Berani sekali kau menceramahiku. Tampak aura membunuh Fang Yuan kini meningkat dalam sekejap. Lalu, sebuah lengan tumbuh di punggung Fang Yuan. Hei Xiu Yi pucat pasi melihat ini. Dia segera mengaktifkan guprisai yang ia miliki. Lalu, Fang Yuan melambaikan tangannya dan menghantam prisai Hei Xiu Yi. Pertahanan Hei Xiu Yi memang tidak perlu diragukan. Dia adalah salah satu komandan dari pasukan Panji Hitam dan telah mengembangkan jalur pertahanan. Namun, sayang, pertahanannya mungkin baik untuk orang lain, tapi tidak dengan Fang Yuan. Kekuatan Fang Yuan kini telah meningkat berkali-kali lipat dan satu pukulan Fang Yuan itu dapat dengan mudah memecahkan prisai milik Hei Xiu Yi. Akhirnya, prisai itu pecah dan Hei Xiu Yi pun mendapatkan pukulan tepat di wajahnya. Pukulan itu membuat Hei Xiu Yi terbang hingga membentur dinding batu. Hei Xiu Yi memang tidak mati, tapi giginya rontok dan darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Mendengar keributan ini semua orang langsung menoleh ke arah Fang Yuan termasuk Hei Luolan yang kini tampak berseru. Raja Serigala apa yang kau lakukan? Kau harus memberi penjelasan akan hal ini. Kali ini Hei Luolan tidak lagi memanggil Fang Yuan dengan sebutan saudara Sang Yin melainkan dia menggunakan kata Raja Serigala. Itu artinya Hei Luolan kini sedang marah besar dan tidak lagi menunjukkan rasa hormatnya. Andaikan orang lain yang ada di posisi Fang Yuan mereka itu sudah pasti akan menciut. Tapi tidak dengan Fang Yuan dia berkata dengan santai Pemimpin klan Hei kukatakan padamu bawahanmu telah berani keluar dari barisan dan mencoba menceramahiku. Dia mengabaikan senioritas diantara kami. Karena itu aku memberinya sedikit pelajaran mewakilimu. Dan aku rasa aku juga tidak perlu menerima ucapan terima kasih darimu mengingat hubungan persahabatan diantara kita. Wajarnya orang akan ketakutan dan mencari alasan. Tetapi di sini Fang Yuan justru menunjukkan dominasinya dan membuat Hei Luolan tidak bisa bergerak banyak. Mendengar ini Hei Luolan pun menggertakkan gigi. Jelas-jelas Fang Yuan yang salah. Tapi dia justru melimpahkan kesalahan itu padanya. Selain itu pada saat ini Hei Luolan juga tidak bisa mengambil tindakan. Lagipula mereka ini tengah dalam penyerangan yang sangat penting. Setelah mempertimbangkan semua situasinya pada akhirnya Hei Luolan hanya bisa mengabaikan masalah ini. Namun Hei Luolan bersumpah pada dirinya bahwa dia nanti akan membuat perhitungan pada Fang Yuan. Tapi meskipun begitu tentu saja semua orang kini terkejut ketika melihat pilihan yang dipilih oleh Hei Luolan. Mereka kini bahkan mulai berpikir bahwa Sang Tiran sudah kehilangan taringnya. Sang Tiran kini bertekuk lutut di bawah kaki Raja Serigala. Namun itu bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan oleh Hei Luolan saat ini. Kini perhatian Hei Luolan kembali ke pertarungan. Di sana Hei Ki Seng dan Tang Miao Ming sudah tidak mampu lagi bertarung. Melihat ini Tai Bai Yun Seng dia segera memberikan perintah kepada beberapa orang untuk melindungi mereka berdua. Melihat keputusan yang dibuat oleh Tai Bai Yun Seng Hei Luolan sama sekali tidak keberatan. Bahkan dia juga mengatakan kalau kedua orang itu sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka juga akan menerima dia setelah penaklukan ini selesai. Lalu Hei Luolan kemudian berseru. Sekarang mulai langkah kedua. Mendengar itu semua orang pun bergegas pergi dan mulai menyerang jiwa beruang terbang. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Banyak Master Gu yang terluka karena serangan jiwa beruang terbang. Untungnya masih ada Tai Bai Yun Seng yang bisa mensupport mereka. Lalu singkat cerita pas ketiga pun akhirnya dimulai. Ini para pertarung jarak dekat mulai menyerang jiwa beruang terbang itu. Setelahan jiwa beruang terbang kini mulai terlihat melemah. Lalu Ao Jiliu maju dengan penuh semangat. Dia berniat untuk memberikan serangan terakhir. Sayangnya beruang itu kemudian mengaum dan kemudian sebuah domain muncul di sekitar beruang dan Ao Jiliu tertelan di dalamnya. Dalam sekejap Ao Jiliu serta jiwa beruang terbang itu menghilang. Melihat ini jelas semua orang terkejut. Mereka kini mencari keberadaan dari keduanya. Tapi apapun yang mereka lakukan mereka tidak bisa menemukan keberadaan keduanya. Karena saat ini jiwa beruang terbang itu menggunakan bu ruang isolasi. Seperti namanya kemampuan dari guru ruang isolasi ini adalah untuk menarik lawannya masuk ke dalam ruang isolasi dan kemudian bertarung satu lawan satu. Siapapun yang sudah masuk ke dalam ruangan ini akan sulit untuk keluar. Untuk menghancurkan ruangan itu pun akan sangat sulit. Lalu bagaimana untuk keluar? Maka hanya ada dua pilihan yang tersisa. Satu, dia akan mati sebagai makanan dari jiwa beruang terbang atau kemudian bertahan sampai waktunya habis. Karena jika waktunya habis, maka orang yang ada di dalamnya pun akan keluar. Menyadari akan kemampuan dariku ini, semua orang kini menunggu Haujiliu dengan wajah cemas. Lalu, setelah beberapa waktu, akhirnya jiwa beruang terbang kembali muncul di tempat yang sama. Tapi sayangnya, Haujiliu tidak ikut keluar bersamanya. Melihat itu, semua orang tampak masam. Dan kemudian seorang mastergu tiba-tiba berseru. Lihat, luka beruang itu semuanya sembuh. Dan apa itu di selasla gigi beruang itu? Ada baju milik Haujiliu. Menyadari itu, semua orang sadar dan terpukul. Bahwa mereka tahu kalau jiwa beruang terbang itu sudah memakan Haujiliu. Dan yang lebih parah lagi, setelah kembali dari ruang isolasi, rupanya sang jiwa beruang terbang ini pulih seutuhnya. Menyadari hal ini, Helwulan pun kini tampak frustasi. Lantaran pada serangan pertama sebelumnya, jiwa beruang ini tidak sampai menggunakan guruang isolasi. Lalu, dengan kondisi ini, pilihan yang masuk akal saat ini adalah mundur dan kemudian mulai menyusun rencana dari awal. Helwulan dengan cepat mengambil keputusan. Dia sudah mau mengumumkan batalnya penyerangan ini. Tapi, Pang Yuan kemudian berkata, Tunggu, apa sulitnya membunuh beruang terbang ini? Mendengar itu, semua orang terkejut. Dan Helwulan pun berkata, Saudara sang jin, sepertinya kamu memiliki sebuah ide. Tolong sampaikan pada kami. Pang Yuan kemudian berkata, Menurutku, guruang isolasi itu hanya ada di peringkat lima. Artinya, dia masih memiliki sebuah batasan. Dan dari yang kulihat, itu adalah jangkauan yang ia miliki. Selama kita bisa menghindari jangkauannya, maka beruang itu tidak akan bisa menjebak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah cukup menyerangnya dari jauh, kata Fang Yuan. Itu sungguh adalah pengamatan yang luar biasa yang tidak ditemukan oleh para master kuyang lain. Karena itu, Helwulan pun memujinya. Dan setelah itu, semua orang segera mengikuti instruksi Fang Yuan dan kembali menyerang jiwa beruang terbang. Pertarungan dilanjutkan. Dan kali ini, mereka bisa memojokkan beruang terbang itu. Lalu, saat semua orang sudah berharap kalau mereka akan menang, tiba-tiba saja beruang itu kembali mengaum dan kemudian menghilang seperti sebelumnya. Di sini, mereka sadar bahwa guruang isolasi itu tidak hanya bisa digunakan kalau pemiliknya itu menarik seorang lawan, tetapi itu juga bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Ini memang di luar perhitungan. Dan tentu saja, setelah waktunya habis, ruang itu kembali keluar dengan kondisi prima. Lagi-lagi, wajah semua orang dan bahkan Helwulan pun kini terlihat masam. Apa tidak ada cara lain lagi? Ayo berpikirlah! Teriak Helwulan pada semua orang. Lalu sekali lagi, Fang Yuan tertawa. Dia kini tampak sedikit serius dan berkata, Jika cara sebelumnya belum berhasil, maka kita hanya harus memodifikasinya. Tapi, cara yang ini mungkin agak kejam. Saudara sanggin, katakan saja, tidak perlu ragu. Mendengar itu Fang Yuan pun berkata, Oke, rencana ini berpusat pada menghabiskan energi dari si beruang itu. Kita akan terus menyerangnya hingga dia melemah. Lalu kita akan mengirimkan prajurit kematian untuk memancingnya menggunakan guru ruang isolasi. Saat ada di dalam sana, mereka akan meledakkan diri dan memaksa beruang itu untuk kembali keluar dari ruang isolasi. Beruang itu tidak akan punya waktu untuk memulihkan diri. Lalu kita bisa memberikan serangan terakhir dan menghabisinya. Benar, memang rencana Fang Yuan itu sungguh kejam, tapi juga brilian. Bahkan tidak ada seorang pun di sana yang terpikirkan rencana ini. Mungkin latar belakangnya, karena rencana ini adalah rencana yang mengorbankan nyawa. Tidak ada orang yang di sana berani bermain-main dengan nyawa seperti Fang Yuan. Tapi jika mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkan, maka rencana ini sungguh adalah sesuatu yang baik. Mengorbankan beberapa orang Master Gubering K3 itu bisa menjadi sebuah kerugian, tapi itu juga adalah harga yang murah untuk bisa menyelesaikan babak terakhir ini. Lagi pula, bagi mereka yang ditinggalkan, maka akan selalu ada kompensasi yang besar yang akan diberikan oleh klan Hei. Dan tidak sedikit di antara Master Gu yang ada di sana, memiliki loyalitas yang besar dan mereka juga siap untuk mengorbankan diri. Karena itu, rencana ini pun akhirnya dilakukan. Semua rencana berjalan sesuai dengan arahan Fang Yuan. Mereka berhasil memojokkan beruang terbang dan memaksanya menggunakan guruang isolasi. Lalu, di dalam sana, para Master Gu yang terbawa kemudian meledakkan diri dan memaksa sang beruang untuk keluar secara paksa. Kini, beruang terbang yang sebelumnya sudah terluka parah tidak sempat memulihkan diri. Dan para Master Gu yang ada di sana, semua sudah siap dengan gerakan mematikan milik mereka masing-masing. Mereka semua berniat untuk menghabisi beruang ini. Memang, jika mereka melepaskan serangan ini, jiwa beruang terbang itu pasti akan mati. Tapi, sesaat sebelum mereka semua menghabisi beruang ini, mereka tiba-tiba terhenti dan tidak bisa bergerak. Ini adalah salah satu fungsi dari gedung 88 Yang. Gedung ini dengan sengaja menghentikan para Master Gu itu menghancurkan hadiah yang akan mereka terima. Benar, Fang Yuan dan Hei Luolan mereka tidak terkejut sedikit pun. Dan dari token pemilik, mereka tahu bahwa jiwa beruang terbang ini adalah hadiah yang akan mereka terima dari babak terakhir di lantai 5 ini. Selain itu, kini token pemilik yang dibawa oleh Hei Luolan perlahan mulai menunjukkan sebuah perubahan. Muncul sebuah tanduk kecil di sisi token itu. Dan benar, token milik Hei Luolan ini telah berubah menjadi token pemilik satu sisi. Melihat hal itu, tidak hanya Hei Luolan yang senang, tapi Fang Yuan juga senang. Karena Fang Yuan sendiri memang sudah punya rencana untuk mengambil alih token pemilik yang dibawa oleh Hei Luolan di masa depan. Jadi, semakin berkembangnya token pemilik milik Hei Luolan, Fang Yuan pun akan ikut senang. Setelah itu, sang jiwa beruang terbang ini perlahan menyusut dan berubah menjadi sebuah cahaya. lalu kemudian jatuh ke tangan Hei Luolan. Hei Luolan melihat apa yang ada di tangannya itu. Rupanya itu adalah sebuah gu. Namun, itu juga bukan gu sembarangan. Gu yang ada di tangannya itu adalah gu imortal jiwa beruang terbang. Rupanya, hadiah dari babak terakhir di lantai 5 ini adalah sebuah gu imortal. hadiah yang jelas tidak ternilai harganya. Dan itu tentu akan menguntungkan klan Hei di masa depan jika mereka memilikinya. Ya, mari kita cari tahu lagi kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. See you again di next video. Dan, bye.